Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, channel Nasib dan Hoki akan mengajak Panjenengan semua untuk membahas mengenai burung pembawa hoki, yaitu jenis katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki menurut Primbon Jawa. Panjenengan pasti tahu dengan burung yang bersuara syahdu ini, burung perkutut sudah lama banyak digemari oleh masyarakat Nusantara, terkhususnya yang ada di Pulau Jawa. Burung perkutut ini, bagi sebagian orang yang mengerti, sering dianggap sebagai burung yang keramat. Hal itu dikarenakan burung perkutut memiliki banyak kesamaan dengan pusaka kris, yaitu keduanya sama-sama memiliki tua tertentu dan memiliki energi yang belum tentu semua orang akan cocok dengannya. Panjenengan harus tahu bahwa perkutut yang memiliki tua atau energi gaib yang benar-benar ampuh, adalah jenis burung perkutut hasil dari tangkapan liar, bukan dari hasil budidaya peternak. Burung perkutut liar hasil bentukan alam semesta juga memiliki aura yang lebih berharisma jika dibandingkan dengan burung perkutut hasil penetasan manusia, itulah mengapa perkutut liar dengan jenis atau katurangan tertentu akan memiliki harga yang cenderung lebih mahal. Jenis katurangan perkutut yang paling banyak dicari oleh penggemarnya, adalah jenis perkutut yang memiliki energi gaib untuk mendatangkan keberuntungan dan rezeki, meskipun suaranya biasa saja. Namun dipercaya perkutut tersebut mampu menghadirkan energi yang baik dan positif bagi pemiliknya. Perkutut dengan tuah keberuntungan dan rezeki, bisa panjenengan bedakan dengan melihat ciri-ciri pada fisiknya dan juga pada sifat perilaku burung tersebut dalam kesehariannya. Berikut ini, adalah tujuh jenis katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki menurut Primbon Jawa, dimana pada urutan pertama, adalah perkutut katurangan pedaringan kebak atau kalung tepung. Jika panjenengan amati secara detil, katurangan perkutut yang satu ini memiliki ciri khas yang terletak pada motif kalung pada seputaran leher hingga dada. Corak lingkar atau kalung dari garis di bagian tersebut, akan terlihat menyambung atau bahasa jawanya disebut dengan saling tepung. Corak lurik yang menyambung seperti kalung pada perkutut jenis ini memanglah sangat langka, karena pada umumnya, corak di bagian tersebut tidak menyambung alias terbelah. Jika panjenengan memelihara perkutut kalung tepung ini, maka dipercaya kehidupan panjenengan akan semakin lancar dalam usahanya untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Pada zaman dulu, orang yang memelihara perkutut jenis ini selalu memiliki keberuntungan untuk mampu mengumpulkan atau menyimpan padi yang melimpah di lumbungnya. Oleh sebab itulah juga, perkutut ini disebut dengan pedaringan kebak atau lumbung padi yang penuh. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa nama pedaringan kebak diperoleh karena perkutut jenis ini selalu memakai wadah makanannya sebagai tempat untuk tidur. Bahkan meskipun posisi wadah tersebut sudah diubah, perkutut tersebut akan kembali memakainya sebagai sarang untuk tidur. Katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki menurut Primbon Jawa urutan yang kedua adalah perkutut katurangan banyumili. Jenis katurangan perkutut yang satu ini, jika panjenengan lihat pada bagian lehernya akan terdapat belahan seperti aliran air. Belahan ini membelah dari bagian tengah leher hingga dubur dan akan nampak sangat jelas dengan mata biasa. Panjenengan harus paham bahwa belahan yang tidak terputus hingga area dubur ini, tidak dimiliki oleh kebanyakan perkutut lainnya. Belahan yang umum ada pada perkutut biasa hanya terdapat pada area leher atau hanya sampai pada dada atas saja. Jika panjenengan memelihara perkutut banyumili, maka dipercaya akan memberi tuah yang akan membuat rezeki panjenengan senantiasa mengalir dengan lancar. Selain itu, jika panjenengan sudah berkeluarga, maka energi tuahnya akan menaungi kehidupan keluarga panjenengan sehingga menjadi adem dan ayem. Katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki menurut Primbon Jawa urutan yang ketiga adalah perkutut katurangan pancuran emas. Jika panjenengan lihat secara sekilas, perkutut katurangan pancuran emas memiliki ciri yang mirip dengan perkutut katurangan banyumili, yaitu terdapat belahan aliran air di bagian depan burung ini. Namun, belahan pada perkutut pancuran emas hanya akan sampai pada bagian perut saja. Ciri lainnya yang sampai sekarang masih diperdebatkan, perkutut pancuran emas konon mengeluarkan kotoran dengan tekstur kering dan warna menyerupai kepingan emas. Bahkan menurut mitosnya, pada zaman dulu, kotoran tersebut akan benar-benar mewujud menjadi butiran emas jika dirituali dengan mantra-mantra sakti tertentu. Seperti nama yang disandangnya, tua daripada burung perkutut ini dipercaya akan menjadi sumber kekayaan, energi gaib perkutut pancuran emas konon akan membuat pemiliknya tidak pernah kekurangan harta benda. Katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki menurut Primbon Jawa urutan keempat, adalah perkutut katurangan udang emas. Jika panjenengan cermati, keseluruhan bulu pada perkutut jenis ini memiliki warna coklat muda, namun pada bagian corak kalung, memiliki warna kuning keemasan. Selain itu, kedua bilah paruhnya berwarna putih serta kaki yang berwarna kemerahan. Perkutut udang emas juga dikatakan memiliki kebiasaan yang tidak lazim, yaitu ketika burung tersebut sedang tidur, posisinya akan berada di bawah, tidak nangkring seperti kebanyakan burung yang lain, dan anehnya lagi, posisi tidurnya akan miring. Tua dari perkutut udang emas juga akan membuat pemiliknya menjadi orang yang tidak kekurangan dalam hal materi. Namun, tua dari perkutut ini bersifat cocok-cocokan, yaitu akan menyesuaikan dengan energi pemiliknya. Sehingga, meskipun panjenengan memiliki perkutut ini namun jika energinya tidak cocok, maka, juga tidak akan ada tuahnya. Katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki menurut Primbon Jawa yang kelima, adalah perkutut katurangan seri tumpuk atau seri rezeki. Panjenengan dapat mengenali perkutut seri tumpuk ini melalui kebiasaannya yang tidak lazim. Perkutut dengan katurangan ini akan membuang kotorannya pada satu titik yang sama, sehingga jika panjenengan biarkan, maka kotoran tersebut akan bertumpuk dan menggunung. Jika panjenengan memiliki perkutut seri tumpuk atau seri rezeki ini, maka jika energinya cocok, panjenengan akan semakin mudah dalam menumpuk harta kekayaan. Rezeki yang panjenengan kumpulkan akan bisa awet dan bertahan lama. Katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki menurut Primbon Jawa urutan ke-6, adalah perkutut katurangan Rondo Tunggu Dunyo atau Rondo Semoyo. Perkutut jenis katurangan ini mendapatkan julukan Rondo atau Janda karena warna kuning pada sekitaran matanya yang dianggap seperti wanita yang sedang bersolek, dan lingkaran tersebut sekaligus juga menjadi ciri utamanya. Jika panjenengan memelihara burung perkutut Rondo Tunggu Dunyo ini, maka konon harta panjenengan tidak akan mudah habis. Tua gaib dari perkutut ini akan menunggu harta panjenengan dan menjauhkannya dari berbagai hal yang bersifat negatif, seperti kebangkrutan, kesialan, bahkan sampai pencurian, baik itu oleh manusia, ataupun juga jin. Katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki menurut Primbon Jawa urutan yang ke-7, adalah perkutut katurangan gedong mengo. Jika panjenengan lihat, perkutut gedong mengo secara fisik juga memiliki belahan pada bagian depannya, namun hanya sebatas dari leher sampai tembolok saja, dan perkutut gedong mengo ini hanya akan berbunyi mulai dari jam 1 pagi hingga menjelang sang surya terbit. Perkutut gedong mengo, sangat cocok dipelihara oleh panjenengan yang selama ini selalu merasa rezekinya seret ataupun juga yang selalu gagal dalam berusaha atau berbisnis. Perkutut dengan katurangan ini, dipercaya memiliki tua gaib yang bisa membuka pintu rezeki panjenengan yang selama ini terhalang atau bahkan tertutup, sehingga dengan demikian, rezeki panjenengan akan kembali mengalir dengan lancar. Demikianlah video tentang 7 jenis katurangan perkutut pembawa keberuntungan dan rezeki. Semoga, dapat menambah wawasan panjenengan semuanya. Dan sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan kuat rezekinya. Amin.